call-call itu saking lakunya dulunya gitu ya saking lakunya maka salesman itu gak susah-susah jualannya gitu cukup datang ke toko itu lalu sampai, eh Pak Haji apa kabar selamat pagi, gimana nih ordernya berapa pagi ini misalnya lalu oh 5 krat ini 2 krat itu, yaudah turunkan jadi gak ada namanya salesman effortnya, effort salesnya itu gak ada nah, jadi memang itu, jadi ide itu datangnya dari mana saja tapi, paling bagi saya sih, kita harus mendalami konsumen kita customer kita caranya bagaimana? ya turun berarti kita harus bicara, mungkin sekarang ini lewat penelitian bisa ya, tapi kalau kita punya dana misalnya untuk penelitian ya minimal kita datang ke toko kita saja ngobrol sama konsumen, lalu kita catat, atau kita itu saja sebetulnya sudah sebagian dari survei sebetulnya kan walaupun metodologinya ya tidak di survei yang benar tapi kita sudah mendapatkan rasanya kan betul, 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 betul itu makanya kenapa di SBM itu konsumen, pasar itu ada di step-step awal Pak Budi ya karena di playing field ya itu di step-step awal artinya itu adalah berbasis dari pengalaman Pak Budi sendiri ya Pak iya betul, jadi makanya saya bilang dimanapun saya bekerja saya pernah bekerja di industri minyak di industri minuman seperti kokoh, di industri susu makanan minuman sehat seperti danon dan segala macamnya itu ya secara tidak secara konsep ya sama aja mungkin caranya aja sedikit beda-beda di sini, beda-beda di sini cuman dia harus mengenal konsumennya melihat isunya apa ya pain pointnya problemnya bagaimana ya sehingga kita desain solusi dan produknya tepat gitu ya dengan kategori yang tepat gitu ya tentunya dengan membangun brand atau begitu tidak cukup hanya fungsionalnya saja gitu ya karena fungsional itu ya bisa sih membantu tapi mungkin tidak akan panjang banget kalau hanya mengandalkan hanya fungsi dan fitur-fitur yang biasa gitu iya iya oke Pak Budi saya mau nanya nih pertanyaan kedua dari saya pada waktu mempopulerkan nama sudah gembira apakah pada saat itu Pak Budi pakai iklan di televisi atau iklan di surat kabar atau media-media yang ada pada saat itu Pak Budi nggak ada kita nggak pakai nggak pakai TV nggak ada karena nggak disupport oleh pusat jadi kantor pusat kami tidak ketika tidak masuk karena karena itu unik untuk Jawa Timur jadi mereka pasang iklan secara nasional kalau itu hanya untuk Jawa Timur jadi akhirnya kita pakai dana kita sendiri untuk apa untuk wilayah Jawa Timur kita pakai dana sendiri makanya kita nggak pakai iklan kita pakai yang tadi itu kita berikan mereka gelas gratis kita pasangkan foto dan bingkainya soda gembira yang bagus kita warungnya kita branding warungnya dengan soda gembira dan segala macamnya itu gitu ya ya itu sangat satu tepat sasaran yang kedua biaya jauh lebih murah daripada iklan di televisi Pak Budi ya betul 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 sekali jadi kalau dilihat tadi itu kenapa misalnya contohnya orang itu orang warung itu mau gitu karena mereka tahu soda gembira itu untungnya gede banget untuk mereka oh gitu ya iya karena orang ujungnya kan ini pedagang itu yang namanya warung kayak mau toko yang penting bagi mereka dia nggak peduli mau jualan apa yang penting pertama laku yang kedua untungnya besar itu aja betul betul salah satu tekniknya kita bisa masuk ke warung-warung itu atau ke toko dan segala macam berarti kita menceritakan istilahnya itu profit story-nya oke kalau ngomong sama warungnya itu yang diceritakan dah profit story-nya iya dong iya bukan produknya karena saya misalnya gini ya waktu saya awal-awal masuk Okola jadi waktu itu saya masih jadi direktur direktur SDF menarik 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 jadi awalnya saya masih jadi direktur SDM waktu itu jadi saya ikut juga keliling-keliling saya mau lihat kompetensi dari salesman kita bagaimana gitu ya kira-kira apakah sesuai dengan standar kita atau tidak misalnya jadi salah satu yang saya lihat adalah kemampuan waktu itu ya zaman tahun 1994 itu karena call-call-call itu saking lakunya dulunya gitu ya saking lakunya maka salesman itu gak susah-susah jualannya gitu cukup datang ke toko lalu sampai eh Pak Haji apa kabar selamat pagi gimana nih ordernya berapa pagi ini misalnya lalu oh lima krat ini dua krat itu yaudah turunkan jadi gak ada namanya salesman effortnya effort salesnya itu gak ada persuasinya gak ada karena banyak laku gitu ya ya ya